Bupati Sanggau Paulus Hadi melantik 5 pimpinan Badan Amil Zakat Nasional, Basnas Kabupaten Sanggau, periode 2022-2027, selasa sore 13 September 2022. Pelantikan 5 pimpinan Basnas Kabupaten Sanggau ini digelar di Aula Lantai 1 Kantor Bupati Sanggau. 5 pimpinan Basnas yang dilantik yakni Ketua Hamka Surkati, Wakil Ketua 1 Fatris Babara, Wakil Ketua 2 Abdurrahman, Wakil Ketua 3 Elis Mardia Tuljana, serta Wakil 4 Samsul Khaydir. Pada kesempatan ini Bupati Paulus Hadi berpesan agar kelima pimpinan mampu membangun kepercayaan umat sehingga mau berzakat di Basnas, menjalankan organisasi dengan transparan, serta terus melakukan inovasi daerah yang digital ini. Di dalam sambutan, susah katakan, untuk Basnas ini kan sudah terseleksi, dan pasti mereka orang-orang yang amanah, dipercaya, menjadi pimpinan Basnas itu tentu harapan dari umat terutama ya, bagaimana supaya ya apa yang mereka zakatkan itu memang terkelola dengan baik. Tentu itu perlulah sebuah kepercayaan. Yang pesan saya itu, pastikan buat kepercayaan inovasi supaya semua orang juga bisa akhirnya merasa penting berzakat sebagaimana ajaran yang diharuskan. Kepada pengurus lama, Paulus Hadi juga menyampaikan terima kasih atas pengabdiannya di Basnas, meneruskan yang sudah baik dari pengurus lama, dan kepada pimpinan yang baru agar mengikuti perkembangan Basnas secara nasional, serta di kebupaten lain yang mungkin lebih berkembang. Dari Kabupaten Sanggau, Teodoro Duspon TV memberi tekan.